Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, setelah para pembenci Rasulullah SAW selesai menghancurkan semua makam mulia di pemakaman baki, mereka pun menuju ke makam Rasulullah SAW untuk menghancurkan kubah yang dibangun di atasnya. Salah satu dari mereka memajat ke atas kubah hijau di Masjid Nabawi untuk mulai menghancurkannya. Tetapi Allah SWT kemudian mengirimkan petir yang menyambarnya seketika saat dia mulai mau menghancurkan kubah tersebut. Begitu kuatnya sambaran petir yang mengenai orang itu, sampai-sampai tubuhnya pun menempel di kubah itu dan dia pun mati. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk menurunkannya dari kubah hijau itu selamanya. Kemudian orang-orang mendengar suara yang menyeru dari arah makam Rasulullah SAW bahwa tidak akan ada orang yang bisa untuk menurunkan mayat tersebut. Mereka pun kemudian diperintahkan untuk mengkavaninya dan membiarkannya berada di atas kubah itu sampai sekarang. Bagaimanakah kisah sebenarnya yang terjadi saat itu dan apakah misteri dibalik kubah hijau tersebut? Silahkan semua video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Para ahli sejarah menegaskan bahwa keberadaan kubah hijau di atas makam Rasulullah SAW baru muncul pada abad ke-7 Hijriah. Yang pertama kali membangunnya adalah Sultan Qolawun. Awalnya kubah tidak dicat, masih berwarna kayu. Namun kemudian kubah tersebut dicat dengan warna putih, lalu cat biru, dan yang terakhir berwarna hijau hingga sekarang. Pada awalnya belum ada kubah di atas makam Rasulullah SAW. Dahulu di atap masjid yang lurus dengan kamar ada kayu memanjang setengah ukuran orang berdiri untuk membedakan antara ruang makam dengan bagian atap masjid lainnya. Sultan Qolawun al-Salehi, dialah yang pertama kali membuat kubah di atas kuburan tersebut. Kubah tersebut dikerjakan pada tahun 678 Hijriah, berbentuk 4 persegi panjang dari sisi bawah, sedangkan atasnya berbentuk 8 persegi dilapisi dengan kayu, didirikan di atas tiang-tiang yang mengeliling kamar, dikuatkan dengan papan dari kayu, lalu dikuatkan lagi dengan tembaga, dan ditaruh di atas kayu dengan kayu lain. Kubah tersebut diperbarui pada zaman An-Nasir Hasan bin Muhammad Qolawun, kemudian papan yang ada tembaganya pun retak, lalu diperbarui dan dikuatkan lagi pada masa al-Ashrof Sha'aban bin Hussein bin Muhammad pada tahun 765 Hijriah. Akan tetapi ada kerusakan, dan kemudian diperbaiki lagi pada zaman Sultan Qaidbay pada tahun 881 Hijriah. Rumah dan kubah tersebut sempat ikut terbakar pada saat terjadi kebakaran Masjid Nabawi pada tahun 886 Hijriah. Lalu pada zaman Sultan Qaidbay pada tahun 887 Hijriah, kubah itu pun diperbarui dan dibuat pondasi yang kuat di tanah Masjid Nabawi, kemudian dibangun dengan meninggikan batanya. Pada tahun 1253 Hijriah, Sultan Abdul Hamid Al-Usmani mengeluarkan perintah untuk mengecat kubah dengan warna hijau. Beliulah yang pertama kali mengecat kubah itu dengan warna hijau. Kemudian cat tersebut terus-menerus diperbarui setiap kali dibutuhkan, hingga sampai hari ini. Dinamakan kubah hijau setelah kubah tersebut dicat dengan warna hijau. Sebelumnya, kubah tersebut dikenal dengan nama kubah putih, faiha atau kubah biru. Kubah hijau Masjid Nabawi ini menjadi begitu penting bagi umat Islam dunia karena di bawah kubah inilah tempat dimakamkannya jenazah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi penutup para Nabi. Junjungan kita semua bersama jenazah dua sahabatnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khotab RA. Tempat yang kini dinaungi dengan kubah hijau itu, semasa Rasulullah SAW hidup merupakan rumah beliau yang sangat sederhana. Di rumah tersebut, beliau tinggal bersama umul mu'minin Aisyah RA. Hingga beliau menutup mata di akhir hayatnya. Di tempat itu juga jenazah beliau dimakamkan. Rumah kediaman Rasulullah SAW tersebut sering juga disebut sebagai rumah Aisyah. Rumah Rasulullah SAW dan Aisyah yang menjadi tempat bermakamnya Rasulullah SAW ini dibangun menempel dengan dinding Masjid Nabawi. Dibangun setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai dilaksanakan. Masjid Nabawi sendiri dibangun ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Saat itu pertama kali yang beliau kerjakan adalah membangun Masjid Nabawi dengan membeli tanah seharga 10 dinar kepunyaan dua orang yatim, Sahal dan Suhail yang berukuran 3x30 meter. Bangunan yang sederhana itu hanya berdindingkan tanah yang dikeringkan, bertiangkan pohon kurma dan beratapkan pelepah kurma. Sebelah timur bangunan Masjid Nabawi dibangun rumah Rasulullah SAW dan sebelah baratnya dibangun ruangan untuk orang-orang miskin dari kaum Muhajirin yang pada akhirnya tempat itu dikenal dengan tempat Ahli Sufah. Saat Rasulullah SAW wafat, jenazah beliau dimakamkan di rumah tersebut. Aisyah RA kemudian membangun sekat dinding, sebagian untuk makam Rasulullah SAW dan sebagian lagi sebagai tempat tinggal Aisyah. Ketika Khalifah Abu Bakar Sitiq RA wafat, jenazah beliau dimakamkan berdampingan dengan makam Rasulullah SAW. Dan ketika Khalifah Umar bin Khattab RA wafat, jenazah beliau pun turut dimakamkan berdampingan dengan makam Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar Sitiq RA. Aisyah RA pun berpindah tempat tinggalnya. Makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar RA pun tetap berada di luar kawasan Masjid Nabawi hingga tahun ke-88 Hijriyah atau tahun 707 Masyahi. Sampai kemudian pada bulan Rabiul Awal tahun 88 Hijriyah, Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah yang berkedudukan di Damascus memerintahkan kepada Gubernur Hijaz kala itu, Umar bin Abdul Aziz, untuk membongkar bangunan lama Masjid Nabawi dan membangunnya menjadi masjid yang lebih besar dan mega serta menyatukan rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi. Umar bin Abdul Aziz menambahkan tembok pemisah terluar dari tembok rumah Aisyah sebagai pembatas kawasan rumah Aisyah yang menjadi makam Rasulullah SAW dengan kawasan Masjid Nabawi. Dia memisahkan kubur Rasulullah SAW dan dua sahabat beliau dengan tiga lapis dinding sebagai pemisah dengan kawasan Masjid Nabawi. Ada jarak yang cukup jauh antara tembok yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz dengan tembok rumah Aisyah. Maka dinding Umar ini segaligus mengeluarkan kawasan pemakaman Rasulullah SAW dan dua sahabat beliau dari kawasan Masjid untuk menghindari jemaah yang sholat menghadap kekuburan. Sejak saat itu, seluruh area rumah Aisyah tertutup rapat tanpa pintu dan jendela untuk menuju ke sana. Beberapa tahun belakangan, kubah hijau menjadi perbincangan di dunia maya. Beredar kabar tentang adanya mayat yang menempel di kubah hijau Masjid Nabawi dengan beberapa versi. Intinya, ada mayat yang menempel di kubah tersebut dan sama sekali tidak bisa dilepaskan. Sampai akhirnya, mayat tersebut dibuatkan penutup dan dibiarkan di tempatnya menempel. Tak jelas siapa yang memulai. Tetapi, isu tersebut terus direproduksi hingga saat ini. Di atas kubah hijau Masjid Nabawi, memang ada benda menonjol yang diikat dengan tali. Bila sekilas dipandang, memang akan terlihat layaknya sesuatu yang ditutupi. Misteri tersebut menjadi perdebatan banyak orang. PT Bin Laden sebagai salah satu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola dua kota suci pun ikut mengklarifikasi atas cerita yang beredar. Mereka mengklarifikasinya dan menyatakan bahwa cerita yang beredar hanyalah sebuah isu. Karena sebenarnya, benda tersebut adalah sebuah jendela yang ditambahkan kemudian untuk menutup ventilasi atau celah atau jendela permanen yang dipasang di kubah tersebut. Seluruh ruang di bawah kubah hijau ini di kemudian hari ditutup permanen tanpa pintu dan jendela. Karenanya, ventilasi di kubah ini pun tidak diperlukan lagi dan kemudian ditutup. Ukuran jendela tersebut juga terlalu kecil untuk ukuran tubuh orang dewasa yang sedang berbaring. Dan tentu saja tidak akan cukup untuk menampung mayat yang katanya mati tersambar petir karena berniat menghancurkan kubah hijau tersebut. Setelah sekian tahun isu mayat itu beredar, pengelola Masjid Nabawi pun turut menyampaikan pernyataannya. Direktur Humas Masjid Nabawi, Abdul Hamid Al-Hattab, menyatakan bahwa isu tersebut tidaklah benar. Melainkan hanya sebuah cerita bohong. Al-Hattab menuju museum di salah satu sudut Masjid Nabawi. Dia berkata bahwa jika kita ingin mengetahui detail soal Masjid Nabawi, kita dibersilahkan untuk berkunjung ke sana. Sejarah hingga informasi apapun tentang Masjid Nabawi ada di museum tersebut. Di sekeliling Masjid Nabawi, selain hotel, memang banyak museum berisi sejarah-sejarah kota Madinah dan Masjid Nabawi. Perkembangan Masjid Nabawi termasuk bagian penting yang dikisahkan via gambar atau maket. Namun, tidak ada satupun cerita orang tersambar petir sebagaimana yang selama ini beredar di dunia maya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.